Tadi kan dari PGC membelah sesuai dengan diferensiasi kelamin ya, spermatogenia dengan ogonia, kemudian ogonia membelah menjadi differentiated dan satu undifferentiated ya. Nah, kalau kita lihat grafik perbanyakan atau populasi sel tadi kan tidaklah satu menjadi dua, dua menjadi empat ya, tidak seperti pembelahan sel telur lah, dari satu sel menjadi dua sel, dari empat, lapan ya. Nah, berarti kan ada satu yang tetap tadi sebagai undifferentiated, bisa enggak kita membedakannya, undifferentiated dengan yang awal itu, ada kebedaannya tidak? Ada Pak. Ada ya. Sekarang itu sebenarnya Yusaki Sensei sedang mencari marker, sebenarnya sudah ada di mouse, mencari marker untuk mendeteksi undifferentiated. spermatogenia ini, namanya nanos, dia kalau kita pakai nanos gene, nanos, nanos gene ini hanya terekspresi pada undifferentiated spermatogenia atau ogonia. Jadi, ketika kita bisa menggunakan nanos gene di institusi hybridisasi, kita bisa melihat yang mana undifferentiated spermatogenia atau differentiated spermatogenia. Dan satu lagi, secara morfologi, differentiated spermatogenia dan undifferentiated spermatogenia itu berbeda. Saya di sini menggambarkan seperti ini, karena secara morfologi, undifferentiated spermatogenia itu punya nukleolus yang besar. Lupa masukin fotonya, Pak, maaf. Lupa masukin fotonya. Jadi, secara... Oke, balik lagi ke sini. Secara penampakan ya. Secara penampakan, secara penampakan seperti ini. Dia persis seperti PGC, undifferentiated spermatogenia itu. Jadi, dengan nukleolus yang besar, disini mungkin kurang terlihat. Oke, ini. Seperti ini, Pak. Jelas, besar. Besar seperti ini. Tapi ketika dia sudah berdiferensiasi, tapi secara morfologi jelas terlihat. Tapi populisinya enggak banyak. Gimana, Pak? Oke, terus satu lagi. Nanti aku penggunaan, insya Allah. Iya. Kan tadi PGC juga membelahnya seperti itu ya. Cuman, setelah diferensiasi, PGC enggak ada lagi ya. Semua berubah menjadi... Oke, enggak ada lagi ya. Enggak ada lagi. Pokoknya hidupnya hanya sampai diferensiasi kelamin gitu ya. Iya. Lanjut, ya. PGC ketika sudah determinasi dan diferensiasi kelamin, dia langsung ikut. Dia namanya jadi udah bukan PGC lagi, langsung jadi Oogonia atau Spermatogonia. Spermatogonia, ya. Oke, ya. Siap, siap. Siap. Mangga lanjut. Kerja. terror. сидer. Education. 652. Ya. Terima kasih.